wanita bernama jessie diperkaos oleh sekelompok pria lalu scene menampilkan dia tinggal bersama kakaknya megan diikuti pria bernama tom yang berkendara menuju kabin setibanya di kabin tom membuat makanan untuk makan malam dan dia dihubungi ayahnya bernama sean sean menanyakan kabar anaknya dan proyek yang sedang dijalankan tom lalu saat sedang asik berbincang tom menyadari makanannya hangus dia pun terpaksa memesan pizza sementara di kabin megan jessie dipanggil untuk makan malam namun dia memilih makan di kamarnya jessie masih marah dengan perbuatan keji megan dan hal itu membuat megan kesal lalu dia ke atas mendatangi jessie terungkap jessie buta dimana megan ternyata tidak menghidangkan makanan untuk adiknya dan keesokan harinya tom bersiap untuk memulai hari jessie menikmati udara dengan tubuh telanjang lalu bersiap untuk beraktifitas dan tidak lupa selalu menggenggam boneka kesayangannya ketika sedang menikmati kopi tom diberitahu bahwa proyeknya telah dihentikan dan dia pun memberitahukan hal itu pada ayahnya tom tak tahu lagi harus berbuat apa ke depannya sementara itu jessie memohon ingin pergi ke sungai namun megan melarang hal tersebut jessie jenuh dikurung setiap hari dan terungkap megan melakukan itu agar jessie terhindar dari orang jahat lalu jessie pun mengungkapkan kekesalannya ketika megan pergi dari kamar mandi jessie akan mengonsumsi obat penenang dari dokter namun megan melarang jessie meminum obat tersebut dia pun berhasil menenangkan adiknya sementara tom akan pergi mendaki gunung untuk meredakan stres akibat proyeknya diberhentikan tom dengan sengaja tak membawa perlengkapan gunung lalu beberapa saat kemudian dia tiba di depan kabin megan dan terposona melihat tubuh jessie yang sedang menikmati udara tom memiliki rencana dengan membuang air di botolnya dan ketika dia mengetuk pintu meminta air jessie mengarahkannya untuk pergi megan menyadari hal itu lalu mengizinkan tom masuk ke dalam kabin dan memberitahukan kalau adiknya tak menyukai orang asing ketika megan pergi mengisi botol tom melihat boneka jessie memiliki banyak tulisan nama pria dan dia pun memasukkan boneka itu ke dalam tas hujan turun di wilayah tersebut dan tom meminta izin tinggal untuk sementara lalu megan memberitahukan adiknya seperti itu dikarenakan ulah para pria penjahat keduanya memilih tinggal di tengah hutan di mana terungkap berita pemerkosaan jessie telah tersebar luas di internet megan akan menyiapkan makan malam sementara itu sean menghubungi anaknya lalu tom menawarkan diri untuk membantu megan tom teralikan dengan minuman saat sedang menyiapkan piring dan dikejutkan dengan keberadaan jessie beberapa saat kemudian keduanya makan malam sambil membahas tujuan tom ke hutan ini di mana megan tak mempercayai tujuan tom memotret hewan tom menceritakan tujuan sebenarnya dan terungkap megan mengetahui rencana tom membuang air di botol agar dapat mengunjungi kabin megan sean mengkhawatirkan anaknya lalu jessie mendatangi meja makan di mana dia memuji penampilan tom jessie sedang mencari bonekanya dan ketika dia meminta bantuan tom jessie berbisik mengapa tom masih berada di tempat ini megan memerintahkan jessie kembali ke kamarnya di mana dalam prosesnya jessie menggoda tom lalu megan keberatan adiknya dipandang rendah tom tidak bermaksud kurang ajar pada jessie dan saat megan pergi memeriksanya terdengar suara jessie yang muak dengan rencana megan lampu kabin padam diikuti tom yang melihat jessie di luar rumah lalu megan mengejutkan tom dan menyatakan bahwa dia tidak gila ketika lampu kabin kembali menyala megan mengajak tom untuk menikmati minuman namun dia tak meminum minuman tersebut tom diajak bersulang atas ditemukannya boneka jessie dan dia memberitahukan perkataan jessie yang tak ingin tom berakhir seperti pria lainnya badan tom merasa panas diikuti dia yang akhirnya pingsan karena minuman itu lalu tom sadarkan diri yang telah terikat diranjang megan menunggu tom dengan memegangi pisau dimana dia seperti akan melakukan ritual dan hal itu membuat tom ketakutan tom memohon untuk dilepaskan namun megan tak mengiraukannya lalu terlihat megan menulis nama tom di boneka tersebut terungkap megan telah menyiksa puluhan pria dan jessie hanya pasrah dengan perbuatan kakaknya lalu tom menanyakan mengapa dia diikat megan akan mengungkap semua isi pikiran tom yang dimulai dengan menggodanya namun tom tidak tergoda dengan rayuan megan ritual kedua megan akan mencuci botol tom dimana dia benci pada pria yang selalu mesum namun tom bereaksi lain yang merasa takut dan hina mendengar hal itu megan tak jadi menyiksa tom dan ketika sedang menggeledah tasnya jessie menyindir perbuatan yang dilakukan megan megan kesal karena jessie selalu mengganggu rencananya dan keesokan harinya sean tiba di kabin tom namun dia tak menemukan keberadaan anaknya kemudian megan memberitahukan perbedaan manusia dengan hewan dimana manusia dapat bertindak semaunya sedangkan hewan digerakkan oleh insting megan mempraktekan kehendak bebas manusia dengan menutup saluran pernapasan tom lalu dia pun merekam tom dan videonya akan dikirim ke keluarganya megan berusaha menggodanya dimana dia juga mengetahui tom populer di internet sementara sean tiba di meja kerja tom dan mendapati beberapa foto wanita sean melihat banyaknya foto terpajang diikuti megan yang berusaha menggoda tom yang akhirnya dia selesai menggeprek paksa tom megan kembali ke lantai atas sementara jessie sedang berbincang dengan boneka yang menyatakan kalau dia tidak suka dengan perbuatan megan terungkap jessie sedang hamil dan ketika sedang tidur dia bermimpi kejadian pemorkosaan itu dimana megan menyadari hal tersebut megan menenangkan jessie yang ketakutan lalu dia ingin meminta sesuatu namun jessie masih menolak permintaan megan jessie dipaksa untuk mengikuti permintaan megan dan setibanya di basement megan menceritakan kejadian pemorkosaan jessie dimana tom membela diri atas tuduhan megan megan tetap bersikeras perbuatannya benar lalu saat dia akan mengeksekusi tom jessie mencegah hal tersebut tom menyatakan kalau jessie hanya diperalat megan lalu jessie mencegah perbuatan kakaknya dan hal itu membuat megan marah sean menemukan dokumen sebelum teralikan dengan keberadaan kucing sementara megan dengan mudah membuat jessie bergairah jessie disiksa setelah menolak membunuh tom diikuti sean yang mencari anaknya dan terdengar radio polisi telah mengetahui rumah pembunuh berantai terlihat megan membuat jubah untuk jessie lalu dia membangunkan tom dan menyuruhnya untuk berbalik badan megan akan memberikan sesuatu yang spesial dimana dia mengeprek paksa tom agar dapat merasakan yang dialami jessie kemudian megan membawa jessie ke sungai dan jessie sangat senang dengan hal itu lalu megan menagih janji jessie yaitu menggugurkan kandungannya megan marah setelah jessie menolak hal itu lalu dia pun membawa jessie ke tengah danau dan membiarkannya tenggelam dia kembali menarik jessie ke tepian dimana terlihat megan menggugurkan kandungan jessie sementara tom masih terikat jessie meminta agar tom dibebaskan namun megan menolak hal itu lalu jessie pun mendatangi tom jessie memperlakukan boneka itu seperti sedang berbicara pada tom dimana tom meminta bantuan boneka itu agar mengambilkannya kunci borgol tom berhasil meyakinkan jessie yang setuju pergi mencari kunci dan dia meninggalkan boneka itu di samping tom ketika sedang makan malam jessie berbohong saat ditanya keberadaan bonekanya lalu megan menyadari jessie telah turun menemui tom megan akan memberi hukuman pada jessie karena berani melanggar aturan lalu jessie pun dibuat kesakitan kemudian megan mendatangi tom yang dipaksa untuk menceritakan perbincangannya dengan jessie dan tom memberitahukan kalau jessie tak ingin megan melukai tom tom menduga kalau megan lah yang selama ini berhalusinasi namun megan menepis hal tersebut terlihat jessie sedang mencari kunci dimana dia berhasil mendapatkan kunci tersebut lalu berpura-pura jatuh setelah menyadari kemunculan megan megan mengurung boneka jessie bersama tom lalu dia kembali ke kamarnya diikuti jessie yang mengambil kuncinya di bawah karpet dia pun memberikan kunci itu pada tom dan terdengar suara megan sedang mencarinya lalu keduanya naik ke lantai atas ketika akan kabur megan menyerang tom berkali-kali lalu scene menampilkan megan ternyata sedang berhalusinasi dan tom adalah dokter yang merawatnya megan diarakan untuk selalu meminum obat dimana dia selalu mendengar suara jessie di pikirannya dan terungkap dia bernama jessie kemudian megan dikembalikan ke kamarnya lalu tom membuat laporan bahwa megan tak ada peningkatan dan informasi tentang pelaku perkosaan megan masuk kategori pasien berbahaya lalu tom keluar dari tempat itu dimana dia bertemu rekannya sean yang menemukan dokumen megan di rumah tom megan seperti bom waktu sean beranggapan kalau megan seperti bom waktu dan terlihat video rekaman jessie yang berganti karakter menjadi megan tom mewancarainya untuk mencari pelaku perkosaan lalu megan dibawa memakai ambulans dimana dia akan dipindahkan ke fasilitas isolasi ketika akan pergi terungkap di wilayah itu banyak orang hilang dan polisi sudah menemukan persembunyian pembunuh namun belum menemukan sang pelaku keduanya pergi dari tempat itu diikuti megan yang berencana kabur dengan menyerang petugas lalu terlihat ambulans mengalami kecelakaan semua petugas telah diserang dimana megan telah menghilang dari tempat tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.